Ada sebuah impian yang tumbuh dengan kita sepanjang hidup. Impian tentang hunian yang akan menjadi tempat kita menemukan kedamaian di masa tua. Hunian ini bukan sekedar apartemen. Ini adalah rumah impian yang telah lama dinantikan. Tempat di mana kita bisa merasa nyaman, bahagia, dan tenang di masa tua nanti. Halo, saya Purnomo, desainer dari Lifetime Design. Proyek kita ini cukup unik karena kita berada di apartemen yang ada di Jakarta Utara. Yuk, saya temenin kalian untuk menyaksikan proyek kami kali ini. Untuk konsep kali ini, kita menggunakan konsep modern klasik. Jadi tetap ada sentuhan modernnya, walau ada nuansa klasiknya jadi tidak terlalu rame begitu. Ruangan ini kita ada spesialnya, kita memakai wallpaper custom. Di ruang makan, kita ada warna white klasik dicampur dengan kita menggunakan dengan kombinasi dengan warna wash. Juga ada material marmer untuk di meja makannya. Dan secara desain ini, dengan ruangan yang sekecil ini, cukup compact dan fungsional secara masih nyaman dan untuk digunakan makan. Untuk di living room sendiri, kita memberikan sofa-sofa yang nyaman untuk diduduki dan bisa berleha-leha dan berlama-lama di sana. Kita berikan konsep sedikit lebih luas dengan ada kombinasi warna untuk tidak terlalu bosan. Jadi di samping warna putih kita ada beberapa tuntun untuk kombinasinya. Di belakang kabinet TV, kita memberikan aksen wash dengan warna yang lebih gelap. Juga di mejanya kita memberikan aksen yang warna yang lebih gelap juga dengan tetap kesan natural dari warna kayu. Pantry adalah sebagai jantung dari rumah. Karena ketika aktivitas banyak sekali di sini. Kita tetap memberikan sinkronisasi antara desain yang lain dengan yang utama di existing ini. Dan seperti kita lihat warnanya masih tetap nyambung, warna putih dominannya dan juga ada warna-warna krem di top table-nya. Walaupun sedikit minimalis, cuma karena kita memberikan konsep modern, klasik, jadi masih bisa masuk. Ruangan sebesar ini, kita harus memenuhi kebutuhan ibunya yang cukup banyak. Dengan pakaiannya yang cukup banyak, ada tempat tasnya juga. Dan ini untuk menyiasati ruang yang kecil, kita bikin pintu dengan sliding. Di sini juga kita untuk memanfaatkan tempat yang kecil, kita bisa memberikan solusinya. Dengan suasana lampu yang warm light juga untuk memberikan kesan yang lebih santai dan relax. Seperti di sini, kita juga memberikan wallpaper custom. Dan juga kita gabung dengan warna wash dan kombinasi dengan warna putih. Ini terdapat jendela yang besar di sini. Jendela yang besar ini, view-nya langsung ke laut. Makanya akan memberikan suasana yang lebih relax lagi kalau kita bangun di pagi hari. Ini ruang hobinya, yaitu hobi membaca dan juga untuk bekerja di kalah waktu yang cukup untuk di rumah. Di sebelah sini, kita ada custom wallpaper yang sesuai yang disukai ibu. Kita juga berkonsultasi beberapa kali, kita menemukan akhirnya gambar wallpaper burung hantu yang seperti lukisan. Sekian untuk penjelasan-penjelasan saya tentang desain kali ini. Buat Anda-Anda yang ingin mendesain dan masih ragu mendesain rumah dan juga apartemennya, segera hubungin kami ya. Dan jika Anda ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!